Halo Art, welcome back with me and this is Corolla And we are the Art Jadi udah matching banget kali ya hari ini ya Mobilnya biru Dan juga biru Nah ini salah satu premium collection dari Earth Industry Ada yang biru Ada yang hijau juga Terus ada yang abu juga Jangan lupa dibeli ya Biasa Iklan dulu dikit Ini ada Toyota Corolla Tahun 85 Yang mana ini tuh kalo dibikin dua pintunya Itu tuh AL85 kali ya Soalnya abis itu AL86 Ini sebelumnya gitu Karena ini ada yang dua pintu dan Lucu ya mirip gitu Belakangnya kayak mirip-mirip lampu belakangnya ini Nanti kita lihat Boleh komen di bawah Daripada gue dibilang sotoy Ini Toyota Corolla Ae apa Kan ada Ae 1111 Ae 86 Ae 85 Ae 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 gitu ya Begitulah Nah bantu komen ya Kalau gue daripada salah nih Pokoknya ini tahun 85 Kata orangnya Terus kemarin dateng Ini orang Restorasi mesin satu tahun Gimana jadinya Awalnya tuh Dia beli Terus Pengen Mobilnya buat Di restorasi Kesini Terus Lalu itu Kita bilang kan Ini mesin harus Begini-gini Terus orangnya Ya udah deh mas Saya mau servis mesin sambil jalan Akhirnya dia Coba-coba tuh Sampai ke Surabaya Kemana Ini mobil udah sampai ke Surabaya Dibawa jalan Akhirnya Karena kemarin itu Si Mesin masalah terus Akhirnya dibikin ecu Ini mesinnya Jadi mesin udah pake ecu Dan udah Gak kayak Biasa lagi Gitu Pokoknya mesin udah didecuin Udah diganti ecu Terus Udah dibikin injection Yang tadi ini Karburator Terus tadi Untuk detailnya Nanti Mungkin pas udah jadi Kita bahas sama owner Kita ownernya sudah dateng Halo Terus Buat mesin Ini mobil Pokoknya udah kelar ya Sayangnya Waktu itu pas lagi dia turun mesin Harusnya Neljain sih Bodi Cuman Dia gatel Pokoknya mesin jadikan dulu Dia ganti-ganti bengkel Sampai berapa kali tuh Akhirnya Waktu itu kan kita penawarin Swap Ke blacktop ya Orangnya gak mau Pengennya tetep mesin ini Akhirnya dia coba-coba bengkel Ketemu Setelah satu tahun Mobilnya ke Surabaya Dan pas ke Surabaya Dia nabrak lubang Yang akhirnya kaki-kaki Ancur di belas ini Si dudukan Si dudukan Swing Apa Dudukan Tairat bawah Yang ke sasis Itu rusak Jadi dia agak oblek Kedepannya Di Surabaya Tadinya dia pakai NK Terus diganti Ini Clock sementaranya Dari Surabaya Ke sini Buat jalan Dia gak beritahu Gila sih Orangnya go feel Terus akhirnya Setelah selesai Mobilnya bisa berjalan ke Surabaya Di restorasi ini kita Oke Apa aja mau di restorasi Pertama Sudah jelas catnya Ini kita matikan dulu catnya Terus kita cari karatnya dulu Kita ganti Baru kita krok-krok Kayak gini kan Kita ganti pelatnya Ini ke karat parah Terus kalau lihat Di bagian bawah nih Dudukan-dudukannya Sudah karat Di balik sini Terus Deck bawah Kayaknya kita ganti full deh Ini ceritanya Sudah kayak Si Minodem ini Nanti ada Girolnya aja ya Gelap nih sorry Terus Bagasi Ya masih kawat Karat-karat ringan sih Seringan banget Karatnya Belum perlu ganti Kita bisa krok aja Terus kita kasih hati Karat aja Nah Lampu belakang kotak ini Gue pernah lihat Ada di Versi Kupe hatchbacknya Jadi Bukan kupe sedan Tapi hatchback gitu Yang mana Kalau itu Maksud gue adalah Yang kacanya ini Kebuka ke atas juga Kayak AE86 Nah itu komen juga nih Berhubung gue Kurang hatam Sama Toyota Tolong nih Suhu-suh Toyota Komen ini Corolla apa Dan Terusnya kayak gimana Oke Terus kita bahas Konsepnya Konsepnya ini Sebenernya nanti Bahkan dibikin Agak-agak Syakotan gitu Yang mana Berarti nanti ada Over fender Lips depan Grill kita ganti Terus Ada ductile juga nanti Setelah restorasinya selesai Nah gitu Jadi Ini mobil bakal Gak biasa juga sih Tadinya kan Emang mau OEM look Tapi Gue cari-cari Ada yang CDM Ada USDM Apa segala macem Dan Partnya susah banget Sekarang kalau emang kita Mau mainan OEM Kalau di custom Kayak mendingan sekalian custom Ke bentuk lain ya Karena Gak ada di OEM juga gitu Kalau kita bikin Bumpernya custom Semirip-miripnya Sama JDM Tapi Ini anggap part number Gak WEM kan Sekalian deh Akhirnya dihajar Orangnya mau Gue udah ada beberapa desainnya Nanti kita bocorin Tapi gak sekarang Biar kalian kepo dulu aja Karena dari Modifan-modifan yang biasa Kita dilakuin disini Ini beda banget Contoh ini kayak ini E30 Udah sering kan kita bikin Wizz gitu Restorasi cet Udah sering juga Evo 3 Kita bikin jadi-jari Evo 3 Nah ini Beda banget Pertama kali juga kita bikin Mudah-mudahan berhasil Ya pasti berhasil sih Gue 100% yakin Karena basic mobilnya Lumayan cocok ya Masih kotak-kotak Masih Pada eranya lah Jadi gak yang Cross period gitu Daripada ini dibikin Kayak baru-baru gitu Mendingan Kalian kita Goblok-goblokin aja Kalian Oke Terus Untuk bagian Interior Yang tadi gue udah bilang Karatnya kan parah banget Kita Procotin tuh semua Kita copotin semua Udah sampe Terundul gini Terus nanti interiornya Juga kita bikin unik Uniknya gimana Buat yang tau Comment aja di bawah Kira-kiranya Pake apa Pokoknya Kita mengusung Sedikit tema Indonesia Di dalamnya gitu Pokoknya lucu guys Nanti mobil lucu banget Terus Ya mungkin ini Pengenalan project kita dulu Intinya gitu Mobilnya tadinya Beginilah kira-kira ya Belum terlalu Sebelum Belum terlalu kita Bongkar Kita share dulu ke kalian Jadi kalian biar tau dulu Kondisi sebelumnya gimana Kayak nanti kan Bang itu kok lu cuman Nge-chat doang sih Gak di Kasih Gak di Restorasi Nah kita tunjukin nih Ini kan proses Emang pembokarannya itu banyak ya Yang harus dicopot Kayak nanti fender kita lepas Kalau ada yang di dalam fender karat Kita ganti lagi Kayak gini nih nanti contohnya nih ya Ini kan Besi baru nih Nah ini teknik Restorasi kita Ini pertama Kita bikin kayak baru dulu Kita kotokin Terus ternyata Dempulnya sih gini Ini bisa dilihat ya Dempulnya Tebul Satu senti Jadi orangnya monyok Terus mager Kayak jadi di dempul Terus Contohnya yang udah kita ganti Ada disini Nah Ntar gue ambilin dulu guys Ini pakai pelat baru Nanti itu kita potong Karatnya yang gini Yang bolong ini Ini tadi juga dempul Setebel ini Ini kita harus buang dulu Dan nanti kita bikin kulit jeruk lagi Tenang saja Terus kita bebek Nah nanti kita ganti pelatnya disini Baru Ini mobil bakal kayak baru lagi Sooner or later Tapi Orangnya Kita lagi deal dealan juga Di bentuk-bentuk lain Pokoknya kalian Komen aja di bawah Biar gue bisa lebih hatam juga Ini Toyotanya harusnya gimana Terus kalau syakotan itu gimana Kita discuss bareng aja guys Biar ini mobil mateng banget Ntar ya Terus Pelek juga ntar ganti lagi Pakai Produk Jepang Pokoknya Komen juga di bawah Menurut kalian Pakai pelat Jepang apa Yang pasti gak OEM Tadinya kalau OEM kan mungkin pake TRD Gitu ya TRD-TRD yang ring 13-14 gitu Yang slong gitu kan ada tuh ya Setau gue Nah tapi gak pake itu sih Ada pokoknya Ya per NKan lagi sih Tapi lucu banget pasti ya Terus Ya pokoknya Dibikin serapih mungkin Syakotan Dan Gak sampe boso-soku ya Jadi Lebih ke Apa ya Tuner-tuner Kalau kalian lihat Mobil-mobil AL86 SN Elvis gitu Gak mirip-mirip kesana lah Jadi overvendernya yang semacam-semacam Kayak foameran gitu Yang baut-baut gitu Overvender kecil gitu Kedepannya juga Lips-lips yang Ya agak Maju ke depan Jadi Kalau cewek Dagunya di filler gitu Nah gitu Mungkin nanti lucu banget sih Gue Awalnya dateng kayak Rada Resimis sih Ini gue bisa gak ya Maksudnya Ngebikin nih mobil Jadi Lebih modern Tapi gak Yang kayak Cross period gitu Untungnya Ketemu sih Gayanya Karena Setelah gue jadi cari Ada nih Kakaknya Si HL85 Kalau gak salah ya Pokoknya sebelumnya HL86 Dia lebih kecil HL86 Dan lampunya kayak gini Jadi Mungkin sedikit gayanya Bisa dimasukin kesini Oke Pokoknya Comment aja Jangan lupa Jangan lupa subscribe juga Bantu kita Biar lebih semangat lagi Buat Bikin konten-konten kayak gini Dan Jangan lupa juga Kita punya link-konten Linknya ada disini Pokoknya Kita lagi Banyak promo Di Instagram EarthGarison Store Dan Earth Industry Langsung kepoin aja Dan kita ada Earth TikTok Challenge Jangan lupa gak ikutan Pokoknya kita bikin Bersama Gitu Yang gitu-gitu Atau yang Gini Yang Ya gitu lah Pokoknya bikin Dan gifonya juga gak nyantai Ikutin aja Oke Jadi mungkin Today topik begini dulu Sorry gak terlalu banyak Video pengerjaan Karena ya Ini pengendalan project ya Jadi Beneran-bener yang kalian suka Bantuin Pokoknya Kita bangun mobil ini Bareng-bareng sampai jadi Oke Thank you for watching And be the best on earth See you guys See you guys